Nah ini saya perkenalkan yaitu buah cepedak ya, jadi beda ya, antara cepedak dengan nangka, taunya agak beda, dia agak lebih dekat warnanya, nah ini cepedak. Jadi cepedak ini tidak menggunakan pupuk kimia, dia hanya menggunakan pupuk alami ya, jadi menggunakan pupuk kompos, dan buahnya pun tidak begitu tinggi, sangat rendah sekali. Ini namanya kalau orang sini bilang ini cepedak bantal ya di daerah kami, buahnya sangat besar-besar, dan daging buahnya itu berwarna kuning, ini dia, beda dengan cepedak-cepedak biasa ya, jadi cepedak di daerah kami itu ada dua jenis, satu cepedak biasa, dan satunya cepedak bantal ya, yang ini cepedak bantal, jadi dia lebih besar, inilah bentuknya, yang ini sudah hampir masak ya, jadi kalau dia masak, itu kita cekuk seperti ini, dia bunyinya beda, hampir sama dengan bunyi buah nangka yang sudah mau masak, nah inilah ya, jadi pohnya sangat rendah sekali. yang ini yang masih kecil, buahnya beda, dan kalau nangka, dia mempunyai duri-duri seperti ini, lebih besar, kalau ini agak kecil ya, inilah kihals dari cepedak bantal. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya, ikuti terus pertolongan saya, untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya.